Intro Pengurus Besar atau PB Paguyuban Pasundan Memperingati Milangkala ke-104 di Gedung Mandala Sabah Dr. Junjunan Sekretariat Paguyuban Pasundan Jalan Sumatera No. 41 Bandung pada hari Senin 10 Juli 2017 Beberapa publik figur seperti petinggi Provinsi Jawa Barat dan Banten Tokoh masyarakat serta para pimpinan kampus ternama di Indonesia Hadir dalam acara tersebut Acara ulang tahun ke-104 ini sekaligus merupakan acara halal bihalal Idul Fitri 1438 Hijriah Paguyuban Pasundan setelah Lebaran Ketua Umum PB Paguyuban Pasundan Didi Turmuzi mengatakan Memasuki usia ke-104 tahun Paguyuban Pasundan terus konsisten Menggelorakan gerakan pemberantasan kemiskinan dan kebodohan di tanah air Karena sesuai dengan visi dan misi terbentuknya Paguyuban Pasundan sejak dahulu Dan khusus dalam milangkala ke-104 ini Didi Turmuzi juga menegaskan akan merespon masalah kebangsaan Yang saat ini sedang banyak diperhatikan oleh beberapa pihak Yakni masalah kebersamaan Jadi intinya adalah yang pertama bahwa kebersamaan itu menjadi sangat penting Dan kita punya obsesi di suatu saat bahwa orang-orang Sunda itu punya ikatan soliditas kesukur bangsaan yang kuat Dengan cara seperti itu mereka bisa berkonstribusi besar bagi utuhnya negara kesatuan Republik Indonesia Dan itu akan terus kita bangun karena kebutuhan bangsa saat ini adalah kebersamaan Sehingga ada kekompakan dan akhirnya menjadi sebuah kekuatan Saya kira kan momentum 104 tahun ini Wujud perjuangan saat ini memang karakternya sangat berbeda Tapi kita memang sangat concern juga dengan yang terkait dengan masalah kebersamaan Dan ini memang menjadi prioritas Kenapa? Karena kita tidak saling percaya saat ini Nah oleh karena itu ini sangat berbahaya bagi kelangsungan negara dan bangsa Maka ini, maka jadi agenda kita berbeda suku, berbeda agama Akan terus kita bangun dan bertemu di sini Dan sudah kita mulai Andika Hazrumi selaku Wakil Gubernur Banten yang hadir dan berkesempatan memberikan sambutan dalam kegiatan ini Sebagai Wakil Gubernur yang baru saja dilantik Beliau mengajak warga Pak Guyuban Pasundan Terus menguatkan kontribusinya dalam percepatan pembangunan di Provinsi Banten Selama ini Pak Guyuban Pasundan kan juga sudah berkiprah di Provinsi Banten Baik dalam kaitan bidang pendidikan, sosial budaya, dalam kaitan perekonomian Warga masyarakat yang tergabung di Pak Guyuban Pasundan Banten juga sudah banyak berkiprah di Banten Dan juga banyak memberikan kontribusi dalam kaitan persepatan pembangunan di Provinsi Banten Ya tentunya ini tetap kita jaga, tetap kita kuatkan Agar tadi hubungan historikal kesundaan antara Banten dan Jawa Barat ini Membawa keberkahan dalam kaitan kemajuan baik Banten dan juga Jawa Barat Gubernur Jawa Barat Ahmad Heriawan juga berkesempatan memberi sambutannya Dan mengajak etnis Sunda sebagai etnis terbesar kedua di Indonesia Untuk hadir menjadi etnis terbaik dan paling berprestasi Khususnya pada masyarakat yang tergabung dalam Pak Guyuban Pasundan Dalam acara Milangkala ke-104 Pak Guyuban Pasundan Dirinya pun berharap Pak Guyuban Pasundan terus eksis dalam segala bidang Dan menjadi perkat budaya serta perkat hati nurani masyarakat Jawa Barat Pada khususnya dan Indonesia pada umumnya Ya tentu Pak Guyuban Pasundan dalam usia yang ke-104 Harus mengokohkan eksisensinya, perannya kepada masyarakat Alhamdulillah peran selamanya di bidang pendidikan, di bidang budaya Di bidang menyatukan masyarakat Jawa Barat Baik di Jawa Barat sini maupun di luar Jawa Barat Yang ada pengembara-pengembara sunat di luar Jawa Barat Itu kan dirawat dengan baik bersama-sama oleh Pak Guyuban Pasundan Oleh Forum Sunat Ngomara dan sebagainya Yang jelas kita berharap Pak Guyuban Pasundan menjadi perkat budaya Perkat hati nurani masyarakat Jawa Barat khususnya dan Indonesia secara umum Jadi yang kita lakukan itu adalah penguatan-penguatan Pertama penguatan prestasi Yang kedua penguatan penyatuan masyarakat Jawa Barat Dan ketika penguatan lobby, ya boleh jadi prestasi bagus Apa namanya segala macam bagus, lobby kurang Ya atau keberanian kurang dan lain sebagainya Saya kira banyak yang harus kita lakukan ya Baik terkait dengan prestasi maupun terkait dengan budaya Termasuk lobby, termasuk membuat jaringan ke berbagai tempat Ke berbagai kalangan Saya kira itu sangat perlu oleh masyarakat Jawa Barat dilakukan Supaya masyarakat Jawa Barat prestasi terlihat Dan kemudian dalam konteks kepemimpinan juga masyarakat Jawa Barat hadir dalam kepemimpinan kita Ridwan Kamil, wali kota Bandung yang berkesempatan menghadiri kegiatan Milangkala Paguyiban Pasundan ke-104 ini berharap Paguyiban Pasundan bisa menjadi organisasi yang menyuarakan aspirasi masyarakat Sunda Agar memiliki peran yang lebih proporsional Jaman ada dinamika masalahnya Tiap jaman ada pemimpin-pemimpinnya Nah etnis Sunda ini seperti yang disampaikan Prof. Didi tadi Adalah etnis dengan populasi nomor 2 terbesar ya di Indonesia Tapi dalam situasi politik hari ini representasi dinasionalnya itu Dianggap belum proporsional dengan apa yang menjadi jumlah populasinya kan begitu Apalagi Jawa Barat konstituen pilkadanya itu paling besar kan Dengan 33 juta pemilih itu paling besar se-Indonesia Nah harapannya Paguyiban Pasundan bisa menjadi organisasi yang menyuarakan aspirasi masyarakat Sunda Agar punya peran yang lebih proporsional kira-kira gitu Jadi hari ini menurut kami-kami kurang proporsional, kurang terwakili Mudah-mudahan sejak sekarang sampai ke depan Dengan banyaknya juga pemimpin-pemimpin muda yang lahir Itu bisa membawa perubahan yang positif kepada masyarakat Sunda di Indonesia Sedangkan Rektor Unpas Edi Yusuf selaku Rektor Unpas Yang juga di Paguyiban Pasundan menjadi ketua bidang pendidikan tinggi Paguyiban Pasundan Menyampaikan Paguyiban Pasundan dalam usia ke 104 tahun Dalam bidang pendidikan terus eksis dan terus mendarma baktikan institusinya Baik di Jawa Barat pada khususnya dan Indonesia pada umumnya dalam memberantas kebodohan Dengan usia 104 tahun khususnya di bidang pendidikan tinggi Kita sudah berkontribusi dengan 40an tinggi Ada UDI Pasundan, ada STI Pasundan, ada STKI Pasundan, ada Sekolah Tinggi Hukum Pasundan Dan dengan 116 sekolah tentu kita mendarma baktikan khususnya di dalam pendidikan Baik pendidikan dasar sampai dengan pendidikan tinggi Tentu dengan usia 104 tahun ini Paguyiban Pasundan akan lebih besar, lebih dewasa Dan di perwakilan di 34 provinsi serta di 4 negara sebagai komersariat Itu sudah menjalin kerjasama Terima kasih telah menonton!